Top Skor Liga 1, Mateus Pato Pato memulai karir sepak walletnya di Fluminense U17 dan sempat juga bergabung di Benfica U19. Namun, dia tak pernah mendapat kesempatan bermain di tim utama. Hingga akhirnya Pato dipinyamkan ke klub Slovakia STK 1914 Samorin. Di sana, dia langsung menjadi pilihan pertama dengan total 27 kali penampilan di semua kompetisi dan torehan 17 gol serta 4 asis. Mateus Pato merupakan pemain bertipe versatile. Selain bisa bermain sebagai penyerang tengah, dia juga mampu berperan sebagai seorang winger. Untuk posisi sayap, dia lebih bagus bermain di kiri. Tampil 16 kali sebagai sayap kiri, Mateus Pato mampu mencetak 4 gol dan 2 asis. Dan dia juga sempat mendapat peran sebagai gelandang tengah saat bermain untuk Dejon Citizen. Kala itu, dia menyumbang 1 asis dari posisi tersebut. Akankah Mateus Pato kembali gacor di Liga 1 musim depan? Tulis komentar kalian.